Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara untuk mematangkan buah alpukat supaya lebih cepat matang sebetulnya kalau alpukatnya tua bisa aja sih cepat matang juga tapi kan kadang kalau beli itu dapat yang enggak terlalu tua ya Jadi aku akan kasih tahu ke kalian caranya terus di video ini aku juga mau kasih tahu ke kalian ya bonusan gitu ya cara menanam biji alpukat supaya bisa sampai berbuah ini adalah pohon alpukat aku yang umurnya sekitar 4 tahunan dan ini pertama kalinya dia berbuah aku aku nanam pohon ini dari biji buah alpukat ini dia tiga cara mematakan alpukat tanpa bahan kimia ya kita langsung aja ke cara yang pertama ngomong-ngomong ini alpukatnya aku petik dari pohon yang tadi aku kasih lihat ke kalian ya Alhamdulillah udah berbuah dan sudah bisa dikonsumsi tapi ini masih mentah oke ini cara yang sudah viral dimana-mana ya yang pakai pisu tapi kita akan lihat hasilnya nanti apakah benar yang pakai pisu itu cepet nih seperti biasa ya mungkin kalian udah pernah lihat jadi dipotong ujungnya bagian yang tangkai itu nggak usah banyak-banyak sedikit aja sayangkan kalau sampai kebuang buahnya atau daging buahnya gitu jadi cuma sedikit doang terus kalau udah lipat ini tisunya aku pakai satu lembar satu lembar tuh kan ada dua play ya terus habis itu ditempelin begini tinggal di lilitin pakai solasi atau lakban ini agak susah sih ya megangnya harusnya mungkin dibantuin kali ya pokoknya diputer kayak begini ini bagian atasnya juga aku kasih lakban juga karena tadi kayak mau sobek gitu gara-gara ketarik-tarik sama lakbannya jadi aku tutup kayak begini nah kalau udah taruh aja begini di suhu ruang ya nggak dimasukin kulkas nggak dimasukin kemana-mana jadi ditaruh aja di tempat kayak begitu nah cara yang kedua adalah menggunakan tusuk gigi nah untuk tusuk giginya itu pilih yang terbuat dari bambu kan ada tuh yang terbuat terbuat dari kayu kalau yang terbuat dari bambu itu katanya ada antibakterinya enggak tahu sih aku juga searching gitu katanya ada jadi enggak bikin dia bintik-bintik kayak busuk di dalamnya gitu Nah kita coba aja ya Alhamdulillah aku punya yang dari bambu jadi tinggal ditusuk aja di ujung yang tadi gitu Oh ya ini juga yang ditusuk pakai tusuk gigi ini ditaruh di suhu ruang ya jadi aku barengin sama yang ditutup 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 sama tisu nah ini cara ketiga nih kalau misalnya kalian nggak punya tisu nggak punya tusuk gigi cara yang ketiga bisa kalian coba ya karena ini nggak pakai tisu maupun nggak pakai tusuk gigi jadi caranya sangat mudah ini tinggal aja dipotong atasnya dikit aja nggak usah banyak-banyak biar nggak mubazir daging alpukatnya kan nah kalau udah kebuka kayak gini terus tinggal kita masukin aja ke dalam beras atau kita peram ya kita lihat apakah ini benar-benar lebih cepat pastikan berasnya nggak kutuan ya ya kali aja nanti kalau misalnya berasnya kutuan terus karena ini alpukatnya udah diiris jadi kutunya pada makan ini alpukat gitu jadi jangan ada dusta di dalam beras eh jangan ada kutu di dalam beras maksudnya pastikan juga lpukatnya kerendem ya jadi harus dibenamkan di beras ini adalah hari kedua setelah di peram di dalam beras ya alpukatnya ini udah lumayan lunak luarnya jadi mau aku coba aja coba apa coba dibuka lah kita lihat udah mateng apa belum atau malah busuk karena warnanya jadi berubah soklat kayak gini nih nah ternyata yang ditusuk sama tusukan gigi juga sudah mulai empuk tuh warnanya juga berubah dan herannya yang ditutup sama tisu itu warnanya masih hijau kayak awalnya gitu kok bisa ya nggak tahu dan ini masih keras yang ditusuk-tusuk yang ditutup tisu itu masih keras jadi aku akan coba yang ditusuk sama tusuk gigi sama yang dimasukkan ke dalam beras ini mau aku coba buka sekarang ya aku buka yang ditusuk pakai tusuk gigi dulu ya Bismillahirrohmanirrohim jeng 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 kita lihat hasilnya apakah ini akan mulus atau busuk atau bribikan bribikan tuh apa sih kayak ada ulet-uletnya gitu kita lihat Bismillahirrohmanirrohim dan Tara hasilnya cantik banget dong kayak kamu yang lagi nonton tuh kan lihat deh nggak ada busuknya sama sekali nah ini bekas tusukan giginya ya bekasnya aja coklat kayak kering gitu tapi nggak busuk ya ini masih mulus dan kalian bisa coba pakai cara yang ini karena dua hari aja dia udah langsung matang mungkin juga tergantung sama tingkat eh apa ketua an si alpukatnya ya iyalah alpukatnya masa tingkat ketua an kamu atau enggak matang-matang orang kamunya muda lah muda terus dong eh nyengir ya kamu ya sekarang coba kita lihat dibalik biji mulus juga atau busuk nah ternyata ini mulus juga bersih banget Oke kita singkirkan dulu yang ini dan kita akan coba yang dimasukkan ke dalam beras Bismillahirrohmanirrohim jeng 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 kita lihat hasilnya ya Masya Allah bagus juga jadi nggak ada yang busuk sama sekali kalian tinggal pilih caranya yang mana mau yang ditusuk atau yang diiris terus dimasukin ke dalam beras ini bagus-bagus semua tuh tinggal yang tisu kita tunggu berapa lama terus ini mau langsung aku olah aja ya mau dibikin jus dan ini rasa alpukatnya tuh alpukat enak karena dulu aku tuh nanam bijinya dari alpukat yang enak nah karena alpukatnya enak itu makanya aku kepikiran untuk nanam bijinya dan Alhamdulillah ini sesuai sama kayak bibitnya jadi rasanya enak nggak pahit ini meskipun sampai yang di ijo-ijo nya gini ini enak bisa langsung dimakan jadi nggak usah dicampurin sama apapun udah enak tuh nggak pahit jadi ini aku aku koretin tuh apa sih koretin ya dimakan gitu langsung enak enak nggak pahit nah ini keesokan harinya ya guys malem-malem jadi tiga hari pas malemnya ini udah mulai empuk dan warnanya juga udah berubah kenapa sih kasih tahu dong kenapa ini warnanya berubah di aku ini hasilnya juga bagus enggak ada busuknya sama sekali jadi terserah kalian mau pilih yang mana oke sesuaikan saja dengan yang kalian mau oke seperti yang aku bilang di awal aku akan kasih tahu ke kalian cara nanam biji alpukat supaya cepat tumbuh ya nah ini adalah cara yang aku pakai juga dulu waktu nanam pohon alpukat ini pertama pilih biji alpukat jangan yang busuk ya cari yang kondisinya baik-baik aja nah ini yang pertama ini ini busuk jadi enggak aku pakai terus ini kulit bijinya kita kupas pelan-pelan aja jangan sampai luka ya pokoknya ini dikupas semuanya Nah kalau udah kekupas kayak begini yang penting dia nih belahan ini nggak boleh ketutup ya pas nusuk nanti juga belahan ini nggak boleh ketusuk sampai ke ujungnya karena nanti disitu tempat akarnya munculkan di bawah jadi nusuknya juga gini di pinggir ini nggak boleh tembus sampai ke ujung sebelah sana ini kan ada dua keping kan nggak boleh tembus antara keping yang satu sampai keping yang dua nah kalau udah siapin air di wadah bekas apapun lah itu ya terus tinggal taruh deh gini sampai bawah biji alpukatnya itu kerendam sama air ya pastikan naruh biji alpukatnya nggak kebalik ya Hai terus bisa disimpan di jendela jadi jangan dipanasi langsung ke nasional matahari biarkan tumbuh 10 sampai kurang lebih 30 sentian baru bisa dipindah ke pot atau ke tanah aduh